Pemerintah kembali memperpanjang pebatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 1 bulan 34 Juli 2022 Perpanjangan PPKM ini tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 29 untuk wilayah Jawa dan Bali dan nomor 30 untuk wilayah luar Jawa dan Bali Kini hampir seluruh wilayah kabupaten kota sudah masuk level 1 Hanya menyisakan kabupaten Teluk Bintuni yang masih berada di level 2 Evaluasi mingguan akan terus dilakukan sebagai dasar Presiden Jokowi untuk menentukan langkah pandemi selanjutnya Lainnya sudah level 1 artinya seluruh aktivitas sudah boleh 100% sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di Indemen Negeri itu Tapi tetap dengan pemberlakuan beberapa protokol kesehatan sesuai event-event yang ditentukan Sementara itu dalam 6 hari terakhir jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih fluktuatif Sejak 3 Juni hingga 6 Juni masih berada di kisaran 300an Kemudian naik menjadi 518 kasus pada 7 Juni dan 520 kasus pada 8 Juni Hal ini penting untuk diwaspadai mengingat selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut Sejak gelombang Omikron kita berhasil mempertahankan kasus agar tetap stabil Kabar baiknya kenaikan kasus ini tidak diikuti dengan kenaikan pada tren bor rumah sakit, isolasi harian maupun tren kematian mingguan Tren bor isolasi harian tetap stagnan sedangkan tren kematian mingguan masih terus menunjukkan penurunan sebagai tanda yang baik Sementara itu kebijakan perpanjangan PPKM ini mendapat tanggapan dari epidemiolog UI Pandu Riono Dalam cuitanya di Twitter, Pandu mengatakan resminya PPKM masih diperpanjang Kenyataannya sih sudah tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat Berdasarkan konsep lapis keju, mempertahankan kondisi pandemi di Indonesia yang landai itu memang tanggung jawab individu dan komunitas Berdasarkan pengamatan tim meliputan, aktivitas masyarakat kini memang sudah berangsur normal Mulai pembelajaran tetap muka 100%, bekerja dari kantor 100%, pusat perbelajaran atau mal, buka hingga malam, bahkan jutaan warga sudah bisa mudik lembaran Lalu, akankah pemerintah menghentikan PPKM? Tim meliputan, Kompas TV Setelah hingga kini pemerintah masih memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Meski hampir semua daerah sudah berada di level 1 Kenyataannya kini hampir semua kegiatan masyarakat sudah berlangsung normal Akankah PPKM segera dihentikan dan kapan Indonesia benar-benar bisa menuju endemi COVID-19? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber Di antaranya Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, ada Pak Syafrizal melalui sambungan telepon Kemudian ada Kabit Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto Dan juga epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman Selamat pagi Pak Diki, Mas Heri, dan juga Pak Syafrizal Selamat pagi Mas Timwati dan semuanya Salam sehat Salam sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini Mungkin kita update dulu nih, karena mungkin kalau tahun lalu hampir setiap hari nih Kita bertemu seperti dengan Mas Heri dan teman-teman dari Satgas Semakin ke sini mungkin update informasi COVID-nya sudah semakin jarang Apalagi dibandingkan dengan awal-awal pandemi Kondisinya dulu, di-update dulu deh Mas Heri Kondisi Indonesia pada saat itu sebenarnya COVID-19-nya ada di posisi seperti apa? Iya, jadi setelah mudik ya, periode mudik yang dikhawatirkan akan meningkatkan kasus Kenyataannya memang kasus itu bisa kita pertahankan dalam situasi yang cukup landai Tetapi kita lihat juga dalam 3 pekan terakhir itu terjadi kenaikan kasus mingguan itu sampai 31% Tetapi pada saat yang sama, tingkat kematian itu juga tidak ikut naik ya Itu berita baiknya, jadi tingkat kematian menurun Kemudian tingkat perawatan di rumah sakit juga tetap bisa dipertahankan di bawah 2% Jadi rasanya sih ini sebenarnya sebuah kabar gembira Dan kemudian juga ditunjukkan juga oleh instruksi Menteri Dalam Negeri Yang menyatakan bahwa seluruh wilayah di Indonesia ya, kabupaten, kota Itu berada di PPKM level 1 Hanya di Teluk Bintuni saja yang di level 2 Artinya apa? Kegiatan sudah bisa dilaksanakan Tetapi tentu saja tidak bisa seperti sebelum pandemi Karena protokol-protokol kesehatannya masih ada Dan kita di tempat-tempat publik juga masih diharuskan Kalau kita pun ada kegiatan di masyarakat Mengumpulkan masyarakat itu tetap ada proses perizinannya Yang melibatkan Satgas untuk memastikan situasinya Kenaikan-kenaikan yang terjadi sekarang juga hanya terjadi di 5 provinsi ya Terutama di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah Jadi ini yang memang patut menjadi perhatian Ada lebih dari 17 provinsi bahkan dalam 1 pekan terakhir ini 0 kasus Tentu ini berita bagus Tetapi tentu saja kehatian itu masih diperlukan Makanya PPKM masih diperpanjang sampai 1 bulan ke depan Ya ini angka-angka ini pun bisa tercapai karena perilaku yang mengikuti prokes juga gitu ya Mas Heri Jadi mempertahankannya pun dengan tetap menjalankan prokes Bukan dengan itu tadi Dengan meninggalkan kewaspadaannya Nah angka-angka yang masih ada kenaikan tadi Khususnya untuk 5 provinsi yang tadi Anda ceritakan Mas Heri ini kan masih ada ratusan penambahan Haruskah ini kita khawatirkan Atau kenapa ini lebih terkendali dibandingkan Kalau dulu kan kalau ada 100-200 itu sudah cukup mengkhawatirkan Karena bisa meledak begitu angkanya Ya rasanya ini memang harus tetap diwaspadai Mas Timoti Karena memang kenaikannya seperti di DKI ini cukup tinggi ya Selain memang tesnya juga harus diakui memang paling tinggi Tetapi pada saat yang sama kita lihat di bottom line-nya lah Kira-kira ya tingkat kematiannya yang rendah Kita sudah di bawah 5 orang per hari Dalam hari ini misalnya 2 atau 4 Atau pernah juga 1 kayak gitu Jadi ini yang harus benar-benar kita perhatikan Kenapa kemudian tidak memberikan keparahan Ya karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia Sudah menjalani vaksinasi ya Baik yang lengkap maupun booster Yang ini juga memberikan perlindungan maksimal Bagi mereka yang tertular untuk tidak mengalami keparahan Ditambah pada periode puncak Omikron Dimana orang yang belum divaksin juga tertular Tetapi kejala ringan sekarang punya imunitas alami Ya ini blessing-nya Makanya kerosurveinya menunjukkan di Jawa-Bali itu 99% lebih masyarakat itu sudah memiliki imunitas terhadap virus ini Tentu ini yang mengembirakan kendati pemerintah juga masih terus-menerus Mengejar target ya pencapaian sampai akhir Juni ini Dimana 70% populasi sudah divaksin secara lengkap Oke Saya ke Pak Syafrizal Apa alasannya Teluk Bintuni sampai saat ini masih level 2 Ini juga untuk diketahui untuk daerah lainnya juga Agar bisa menjaga jangan sampai naik ke level 2 juga nih Ya Teluk Bintuni satu-satunya yang level 2 ya Jadi dari agregat transmisi 2 mingguan yang kita ukur Yang kita nilai Ternyata angka statistiknya menunjukkan Angka transmisi di atas level 1 atau level 2 Ditambah kapasitas responnya yang juga level 2 Jika dengan demikian maka Teluk Bintuni kita kategorikan level 2 Tapi kasusnya juga rendah ya Artinya secara prosentase dia level 2 Tapi karena memang Teluk Bintuni juga kabupaten yang berpeduduk jarang begitu Namun demikian dari angka-angka prosentase dia menunjukkan Masih di level 2 Kita terus asistensi nih untuk Teluk Bintuni gitu Jadi minggu depan mudah-mudahan Angka statistik Teluk Bintuni setelah di asistensi bisa kembali ke level 1 Oke untuk daerah-daerah yang khususnya yang ini Pak Cervizal Yang mungkin menjadi sangat-sangat sensitif Karena kepadatan penduduknya Seperti yang kita ketahui Jakarta, Jawa Barat Dan khususnya daerah Jawa ini Sudah diputuskan level 1 Nah bagaimana menjamin juga bahwa Dengan semakin dilonggarkannya sejumlah peraturan Protokol kesehatan Tetap akan terjaga angka ini begitu Pak Ya memang di samping tadi yang dijelaskan Mas Ari sebelumnya Kita terus menggalakkan protokol kesehatan Oleh karena walaupun aktivitas publik Kegiatan masyarakat Sebagian besar aktivitas Sudah diperbolehkan Begitu ya sudah diizinkan Namun kita tetap menjaga Agar protokol kesehatan Atau pembatasan Pembatasan melalui protokol kesehatan yang ada Tetap dijalankan Nah hari ini kita lihat misalnya Walaupun di luar ruangan Sudah dibolehkan untuk melepas masker Ya dalam situasi yang tidak rapat Begitu Yang tidak terlalu padat orang Namun masyarakat masih menggunakan masker Jadi ini sikap yang saya kira baik Begitu Tinggal sekarang yang Di kerapatan atau di keramaian Atau dalam ruangan Kita masih jaga Untuk tetap Menggunakan atau Memperlakukan protokol kesehatan yang baik Ya agar Angka yang terjadi hari ini Bisa kita maintain Kita turunkan Kita temukan kasus-kasus yang berpotensi Sehingga angka-angkanya tidak bertambah Atau menaik terus Hari ini masih fluktuatif ya Kadang naik Kadang burun Tapi sekitaran 500 kasus 500 kasusan lah Begitu ya Jadi ada angka maksimalnya Paling tidak bisa ditahan gitu ya Pak Ya seperti itu Angka peribarannya Baik saya ke Mas Diki Mas Diki Inikah langkah-langkah yang Memang seharusnya kita lihat Pada saat kita mulai Berjalan perlahan menuju endemic Ya Ini adalah Masa transisi ya Kita apresiasi Sukuri Perbaikan yang ada Data yang ada Dan ini Saya juga lihat langsung kan Waktu kemarin Memang Progresnya memang Kita sudah on the track Tapi Selalu Selalu saya ingatkan Bahwa dalam Komunikasi risiko Kita harus sampaikan Apa adanya Bahwa Kita harus ingat juga Bahwa dalam Kaitan COVID ini Selalu fenomena gunung es Selalu terjadi Jadi adanya Kasus yang saat ini Terkesan membaik Itu harus kita Tunggu Ada Durasi waktu Yang Tadi-tadi sepakat saya Dengan Mas Seri ya Bahwa Bahkan pada Periode Wabah sebelumnya Kita nunggu itu Setidaknya Tiga bulan Untuk melihat Soliditas Konsistensi Steady state Dari Indikator-indikator Yang tadi Disebutkan Saat ini Menurut saya Masih terlalu Dini Kalau kita Klaim Terkendali Atau kita Sudah aman Itu sangat Terlalu Dini Sehingga Itulah sebabnya Saya melihat PPKM ini Menjadi Satu hal Yang masih Penting Karena Ingat Esensi Dari lahirnya PPKM Kan sebetulnya Sebagaimana Badan Kesehatan Dunia Merekomendasikan Kalau mereka Namanya Public health Social measure Itu Adalah dalam Maka menekan Mencegah Seoptimal mungkin Potensi penular Tapi PPKM ini Jangan sampai Diartikan oleh Publik Atau sektor-sektor Di pemerintah Sebagai Lockdown Atau pembatasan Yang artinya Akan membebani Sektor-sektor Karena sebetulnya Inti PHSM Atau PPKM Adalah Proteksi Dan Ini kita Melihat kan Manfaatnya Di gelombang Delta Terutama Terlihat banget Dan kemudian Gelombang Omikron Nah saat ini Kita sudah Bagi Kalau kita Cabut terlalu Cepat Berisiko Berisiko Karena Apa yang terjadi Di luar Itu bisa terjadi Kita Dan Saat ini Meskipun Data kita kan Omikron yang Mendominasi Indonesia Tapi Turunan-turunannya Dari Genomic Surveillance Kita ini Masih terbatas Nah itu Yang harus Kita hati-hati Makanya Karena PA4 PA5 Ini Melit Kasus-kasus Peningkatan Bukan hanya Dalam infeksi Tapi juga Kesakitan Kematian Di beberapa Negara Sepertama Di negara Maju Yang bagus Pencatatan Nah itu Yang harus Kita Waspadai Kita hati-hati Ini kan memang Virusnya Belum hilang Bahwa kita Melihat Kondisi sudah Lebih landai Mungkin dalam Keseharian Kita tidak lagi Mendengar Ada orang Dekat kita Yang tiba-tiba Terinfeksi Atau Terdeteksi Positif Tapi Sebenarnya Kita harus Menyadari Tetap Ada penambahan Tadi Mas Heri juga Mengatakan Di beberapa Provinsi Salah satunya Di Jakarta Ini penambahannya Sebenarnya Cukup Signifikan Kalau secara Persentase Walaupun secara Angka Mungkin tidak banyak Dibandingkan Dengan tahun-tahun Sebelumnya Tapi bagaimanapun Juga ini Masih ada Ada tidak Mas Diki Kemungkinan Ini bisa Meledak lagi Atau memang Kondisi sekarang Dengan Sudah tersebarnya Vaksinasi Sudah banyak Yang sudah Pernah terkena juga Maka Ledakannya Tidak akan Bisa Seperti Ledakan Omikron Ataupun Delta Ya Kemungkinan Ledakan ada Tapi Tidaklah Seperti Sebelumnya Karena Seperti yang tadi Sampaikan Modal Imunitas Kita sudah Jauh lebih Baik Cuma Masalahnya Kita harus Juga Menyadari Sebarangnya Ini yang Harus Meratakan Sebarang Terutama Bicara Omikron Dan turunan-turunan Kita ini Masuk Era Omikron Ini sebenarnya Omikron ini Memberi Pesan baik Atau Dalam hati yang Positif itu Karena Berarti kita Sudah bisa Spesifik Menghadapinya Oh ini Omikron Walaupun Kita tetap Harus menjaga Kenapa PPKM Penting Jangan sampai Ada varian lain Di luar Omikron Walaupun Turunan Omikron Ini juga Masalah Nah Pesan penting Dari Turunan-turunan Omikron Adalah Dosis tiga Ini yang penting Yang bisa Meredam Dampak Tadi gelombang Potensi gelombang Potensi Kematian Dan lain sebagainya Nah Di sini Kita masih punya PR Kita masih di bawah 25% Dosis tiga kita Dan bahkan Dari Omikron Dan turunannya ini Pesan pentingnya Sepertinya menguatkan Definisi Vaksinasi penuh COVID itu Tiga dosis Itu yang makin Menguatkan Dan yang namanya Buster ya Dosis keempat Nah ini yang harus Kita kejar Karena kalau itu Tercapai Kemungkinan besar Kita sudah jauh lebih Confident masuk Atau lebih aman Masuk ke fase yang Disebut terkendali Tapi Itu kan Masih harus kita Kejar Nah inilah kenapa PPKM ini menurut saya Sekali lagi penting Ya jadi payu Mas Tomoti Untuk apa Untuk Pencepatan Tadi Akselerasi Vaksinasi Kemudian 5M Tapi sekali lagi Ini bukanlah Berarti harus Kan sudah kita Syukur kita lihat Levelnya kan banyak Di satu Itu bagus Bahkan kalau Bisa ya levelnya Satu A Satu B Di sini pun Di Australia Bahkan negara-negara Asia itu masih Begitu Memperpanjang Memperpanjang Artinya Bukan berarti Membatas Ini yang Tinggal disampaikan Karena masa transisi ini Sebabat tadi Pak Pandu kan Di awal menyampaikan Iya Ke individu Ke masyarakat Tapi Di masa transisi ini Kita harus bikin literasi Perkuat literasi Supaya Masyarakat tahu Kapan Dimana Dengan siapa Saya bisa buka Masker Oke Nanti kita akan lanjutkan lagi Perbincangan Terutama Mengenai Apakah benar Sudah ada Perencanaan Atau paling tidak Sudah ada Peta jalan Menuju ke endemi Secara teknisnya Kita akan bahas Selesai jadwal berikut ini Selamat menikmati